Berkat kesigapan dari Rekan-rekan penyidik Subdit Jatan Ras, Ditreskrim Um, Polda Metro Jaya dan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan tadi malam, gelar perkara penetapan tersangka. Terkait kasus meninggalnya seorang anak laki-laki yang berusia enam tahun putri dari, putra dari saudari atau ibu tamara. Maka tadi pagi sekira jam sembilan hari Jumat tanggal 9 Februari, penyidik Subdit Jatan Ras setelah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA ini kekasih dari saudari Tamara. Saudara YA ditangkap di rumahnya, di rumah kontrakannya, di daerah Pondok Kelapa, Durencawit, yang bersangkutan sedang tidur. Di rumah kontrakan tersebut ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya, kemudian penyidik Subdit Jatan Ras menunjukkan surat perintah penangkapan, didampingi ketua RT setempat dan petugas sekuriti perumahan. Setelah dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan penyidik, menunjukkan surat perintah penangkapan secara kooperatif, saudara YA mengikuti apa yang disampaikan oleh penyidik, kemudian saudara YA dibawa ke Poda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ini tadi rekan-rekan ada yang tahu sebagian bahwa saudara YA sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan di Bidokes Poda Metro Jaya. Seseorang yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana, tentunya didasari adanya bukti yang cukup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan berperkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus AKUO, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Selanjutnya penyidik melengkapi proses penyidikan dengan pemeriksaan tersangka, kemudian lanjut nanti melakukan pemeriksaan ahli juga, untuk mendapatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana. Berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berancana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia, bagaimana di laporan polisi awal. Jadi, polisi masih mendalami dan mengumpulkan terus fakta-fakta barang bukti dalam rangka pemenuhan alat bukti. Jadi, apabila ada update-nya, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ya, untuk pasal 76C, kekerasan terhadap anak itu ancaman pidana maksimalnya 3 tahun, 6 bulan, kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan itu ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, kemudian pasal pembunuhan berencana itu ancaman pidana maksimalnya 20 tahun. motif sedang didalami karena pemeriksaan setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA, itu akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, di situ juga akan dilakukan pendalaman terhadap motif kooperatif, karena yang bersangkutan sedang tidur di rumah kontrakannya. Ya. penyidik telah mengantongi bukti keterangan-keterangan sementara atau hasil pemeriksaan dari digital forensik terhadap CCTV, kemudian hasil dari pemeriksaan oleh tim dokter forensik, karena sebelumnya telah dilakukan kegiatan ekshumasi. Sampai dengan saat ini yang dilakukan tindakan penangkapan adalah saudara YA. Nanti kami update ya, pemeriksaannya masih berlangsung pemeriksaan digital forensik. Ya, mohon waktu. pemeriksaan oleh tim dokter forensik masih berlangsung. masih berlangsung. Ya, nanti kami sampaikan lebih lanjut. Setelah adanya beberapa kegiatan lanjutan ya, pemeriksaan tersangkap, pemeriksaan ahli, ya, nanti kami update lagi. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. international, kabatas,